Jangan lupa komentar ternyinyir tapi sopan ke Instagram kita Dengan hashtag pagi happy trans tv 1901 Oke, nah sekarang kita sudah bersama Pak Peter L Betul sekali Dan ini adalah pengacara Jennifer Dunn Oke, yang menunjuk Pak Peter jadi pengacara itu siapa? Keluarga Jennifer Dunn atau? Iya Jennifer Dunn, karena klien saya yang menandatangani surat puasa dan kontrak Yang memilih, yang mengusulkan? Jennifer Dunn Karena kita kan ada beberapa nominator ya, beberapa pengacara nominator Kemudian Jennifer memilih saya Tapi kalau Pak Peter, saya kan terkenal banget pengacara terkenal Maksudnya kan bayarannya pasti mahal Kalau gitu, yang bayar yang mahal itu yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Apakah Pak Haris? Kan kalau pengacara itu kan ada yang emang bantuan hukum Ada yang profesional Coba satu-satu dulu bertanya Iya saya dulu, saya dulu Oke, itu dia dulu Benar 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 Pak Peter L, pengacara terkenal Bayarannya pasti mahal Siapa yang bayar? Lalu saya, lalu saya Apakah Pak Haris? Jennifer, Jennifer Jennifer Dunn Oh Jennifer Dunn yang bayar? Jennifer Dunn kan bukan sendiri punya keluarga Oh iya Betul Tapi kan dia tulang punggung keluarga Tapi kan dia tulang punggung keluarga Ya justru itu Kan karena tulang punggung keluarga bertanggung jawab juga terhadap Berarti pertanyaannya Yang bayar Pak Haris Enggak, Jennifer yang bayar Tapi kan Jennifer tulang punggung keluarga Iya, emang benar Dia tulang punggung gak kerja Makanya kerja banyak Bayar gitu Sekarang poinnya gini Pada saat yang ngebayar Yang transfer adalah Jennifer Dunn Betul Uangnya dari Pak Haris Nah kalau misalnya perkara uang dari mana? Kalau soal itu kan Iya dia gak tau Nah gak tau Saya kan gak tau itu urusan itu staff saya Tapi kalau ini Tapi kalau ini Abang pasti tau Kalau ini abang pasti tau nih ya Kira-kira Kamu tuh ke Papuan gak ngomong Ah kamu Apaan sih? Apaan sih? Dengerin abang Kalau ini abang pasti tau Kira-kira Kira-kira Si Pak Haris ini ada besuk Jennifer Dunn gak? Kalau besuk kan Jam besuknya kan selalu terbuka Kapan saja Tetapi setiap kali saya mendampingi Jennifer Dunn Gak pernah ketemu yang namanya Haris Jadi bisa aja di luar jam itu saya Dia tidak pernah cerita Misalnya Pak Haris datang atau gak Kalau pertemuan saya dengan Jennifer Hanya persoalan sebatas Kasusnya Menurut Pak Popi Saya ada mikro ekspresi Mikro ekspresi dari UK Jujur atau tidak? Jawabannya jujur Jujur apa nih? Jujur bahwa tidak pernah bertemu Pada saat kunjungan kesana Tapi apakah di belakangnya ada bertemu atau enggak? Tidak tahu Tapi pada saat kesana gak ketemu Terus tandanya apa? Ini kaki begini-begini tandanya Ini kaki begini karena kedinginan Oh kedinginan Nah itu kedinginan bisa dua Cemas bisa tiga Karena saya memperhatikan Iya karena kan kita satu frame di sinetron kan Aduh main sinetron dulu Aduh set Sekarang lawyer tuh Ini yang canggih-canggih main sinetronnya Oke kita lihat artikel berikut ini Masa Bang Pak Peter Kepanasan dan tak nyaman di rutan Jennifer Dunn ingin ajukan rehab Nah kira-kira untuk kasus Jennifer Dunn ini Dia bisa direhabilitasi apa masuk penjara? Ya iyalah Masa di penjara minta AC Usahanya akan menuju kemana gitu loh Bang Iya jadi rehab itu kan Itu kan kata undang-undang narkotika Bukan kata saya Jadi setiap pengguna itu punya hak untuk direhabi Itu kata undang-undang narkotika Begitu Jadi bukan kata lawyernya Benar Kata undang-undang Kalau bicara tentang undang-undang saya diem Ya Oke Jadi pasti arahnya akan menuju untuk rehabilitasi Karena bukan pengedar gitu Iya Karena kalau penjara guna itu kan kategori sakit ya Kalau orang sakit kan harus diobati Nah menurut Pak Peter sebagai pengacaranya Jennifer Dunn ini sekarang kesakitan gak di penjara? Nyaman apa enggak? Ya maksudnya kesakitan lambat dikata kesakitan ketergantungan narkotik Biasanya Sakau Jadi begini Kata siapa penjara itu enak Enggak enak lah Penjara itu pasti enggak enak Iya Tetapi ini kan proses hukum Betul Ya jadi harus ya dilalui seperti itu Tapi kan kata siapa penjara itu enak Betul memang tidak enak Tapi ada beberapa orang Contoh maaf ya Kliennya kan udah masuk Terus masuk lagi Terus sekarang ketangkep lagi Ketiga kali Berarti kan dia tidak belajar dari kesalahan Ketiga kali Ketiga kali Jangan suka nama-nama entah lu dilaporin lagi Lik Tanya pun sempurna gitu sih Soalnya aku dengernya tiga kali makanya aku tanya tiga kali Aku tanya beda Kamu masuk tiga kali sama Tiga kali Bukan sama ini ketiga Kalau ini Enggak Gimana benar Dua-duanya salah Itu salah Ini bukan lagu jangan sampai tiga kali itu bukan itu Kawin kali aja yang tiga kali Yang benar adalah Jadi yang benar itu Dulu pernah Kan lama tuh bertahun-tahun Sekali Dan sudah direhab atas inisiatif sendiri Kemudian Ya inisiatif sendiri Kemudian kemarin case yang Ke dua Jadi adalah case yang ke dua Tapi yang pertama gak rehab kan di dalam itu Penjara lama kan bertahun-tahun Ya tapi rehab Ada suratnya kok ada kita Ada surat citerangan dari pantil Abang juga ngeliat surat-surat itu Jadi waktu Jennifer dan ketangkep itu Itu barang buktinya Bagaimana? Ya pasti ada barang bukti Kalau gak ada barang bukti kan gak mungkin Gak mungkin ditangkep tapi juga salah lagi Nah gue kan gak tau gue nanya Apa alasannya bisa ketangkep Pasti ada barang bukti Apakah barang bukti dipegang pada saat itu? Ya Kebetulan pada saat itu Saya bukan polisinya Betul juga Mbak Bobi juga salah Jadi tanya aja sama polisinya Tuh Ya Pertanyaan saya Di sini ketakutan semua Jangan gue yang benar disini kali ini Saya mau nanya nih Tau saya pengacara tuh ada Secara bantuan hukum Dan ada secara profesional Kalau Pak Peter ini profesional Dibayar berarti? Ya jadi kan ada dua Ada yang namanya Prodeo bantuan hukum secara cuma-cuma Ya betul Itu kan perintah undang-undang juga Betul Jadi bukan lihat artis atau siapa Itu kan sebagai lawyer kita juga harus membantu orang yang gak mampu Betul Kalau membantunya si artis berarti kan lawyernya mau cari Sensasi Panggung Saya kan gak perlu cari panggung lah Kalau udah punya panggung Ya Jadi ini profesional dibayar Kalau boleh tahu Boleh dijawab Boleh enggak Tapi saya minta maaf dulu Dibayar berapa kalau boleh tahu Ini dalam bentuk apa nih Dalam rupiah Dollar atau euro Oh euro Di konversi ke rupiah Di konversi ke rupiah Di konversi ke rupiah Bisa makan pagi di satu negara Makan siang Makan siang di Makan pagi di Paris Paris Makan siang di Di Belgia Di Rome Di Belgia Dan makan malam di Amsterdam Bisa Pertanyaan saya selanjutnya Boleh dijawab Boleh enggak Di atas 1 miliar Enggak Enggak Oke di bawah 1 miliar Di atas 500 Ya Dina bisa jadi Bisa jadi 600 600 Oke mendekati 600 Mas 60 Udah 700 Udah yang penting Udah bisa 700 Yang penting kan Makan pagi di Paris Enaknya satu kasus Bisa makan dulu Tapi Bayangnya profesional Bukan karena untuk artis Luar biasa Katanya makan pagi di Paris Belgia Sama di Amsterdam Itu murah semua Tiketnya masalahnya Di pertanyaan Tiketnya ekonomi First class Atau bisnis class Nah itu Makannya di emperan Di restoran yang bagus Apa bagaimana Ayo loh Berarti murah Murah Enggak bisa Iya dong Pertanyaan saya dengan Pak Peter Apa perlu dikasih kontraknya Perlu Asisten saya Pertanyaan saya Ini baru nih lawyer Ini keren Dibayar profesional Pak Peter tadi melihat Persetruan antara Farah Rabas Dengan Nikita Mirzani Kalau memang Dua-duanya Nikita Mirzani Meminta Pak Peter Untuk menjadi kuasa hukumnya Farah Rabas juga meminta Pak Peter menjadi kuasa hukumnya Pilih yang mana Jadi begini Jadi begini Panjang nih Gimana Dua-duanya kan teman saya Dua-duanya teman saya Dan Farah tadi sudah Mengajak saya duluan Lebih dulu Untuk jadi kuasa hukumnya Bekerja sama Dalam satu case Tapi casenya apa kan Nanti kita akan Lihat persatu Begitu Jadi Jadi Keroyokan Keroyokan ya Keroyokan Keroyokan Apa-apa Kalau saya sendiri aja Saya dan Tuhan Itu sudah cek Oke 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 Jadi kemarin itu Aku sempat melihat ada video Video di mana Jennifer Dunn Meminta untuk di rehabilitasi Siapa yang bikin video Abang bikin video ya Iya jadi video itu kan Bukan acting ya Itu memang Jennifer Dunn itu Asli itu Nangis Asli Karena itu kan detik-detik Mau ditahan Nah Kan Jennifer kan Enggak membayangkan Bahwa akan ditahan Jadi saya menjelaskan Itu dampak dari Proses hukum Maka abang yang merekam itu ya Iya Jadi tiba-tiba Langsung Kenapa abang merekam Iya Kenapa Kenapa direkam Enggak itu spontanitas aja Spontanitas aja Spontanitas Dan itu ekspresinya lumayan juga Saya agak Kustan untuk membacanya loh Iya Gitu loh Tapi kalau mau lebih lanjut Ada Nanti saksikan Untuk pembahasan Mengenai ekspresi Dan setelah ini ada pertanyaan Yang mungkin akan mengagetkan Pak L. Peter Apa? Tetap di pagi-pagi pasti Happy Oh ayo semua Senyumlah Sudah Indonesia